Benar mbak, ini kita melihat bukan hanya di TKP aja mbak, banyak suatu kejanggalan. Mungkin kita fokus ke TKP? Ya, di TKP kan? Tadi kan TKP kali menurut Pak Suroto itu adanya di banyak jenazah tertemukan di tengah. Sementara menurut kepolisian ada di pinggir. Ini ada apa? Perkara ini ada apa? Makanya saya bilang, kita tarik lagi ke belakang. Tarik ke belakang, perkara ini mbak, Ibturudiana itu jabatannya kanik narkoba. Tetapi saya membaca di dalam putusan pengadilan, Ibturudiana itu bikin surat perintah penyelidikan. Loh, saya bilang saya, kok Ibtur bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia. Dan menangkap langsung para tersangka itu dia. Nah inilah mbak, menjadinya. Makanya saya bilang, berulang kali saya sampaikan kepada Kapolri. Saya ingat pesannya Kapolri. Kalau mau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri siar pedas. Sekarang saya kritik Kapolri siar pedas karena saya ingin menjadi sahabat Kapolri. Di sinilah saya bilang, ayo Kapolri kita benahi. Kita benahi di dalam hal ini Kapolri. Tapi ketika TKP ini berbeda atau ada dugaan fiktif, sebenarnya kan tidak bersinggungan langsung dengan penangkapan klien Anda bagi setiawan. Itu mungkin berpengaruh untuk delapan terpidana lainnya. Ini seperti apa? Ada mbak. Apa? Bukan tidak ada ini. Ini makanya saya bilang, pernah saya sampaikan, dari orang Polda, dari Polda sendiri mengatakan, kalau si Andi sama si Dhani adalah fiktif, berarti perkara ini fiktif. Kalau fiktif ada berpengaruh ke klien saya. Tidak usah ditangkap, jangan ditangkap dong klien saya. Ini kan fiktif, perkara fiktif. Buat apa kita perlanjutkan? Makanya sekarang kami meminta agar penanggung penahanan. Saya tidak ikhlas mbak. Yang ngebunuh, yang ngebunuh itu harus dihukum. Harus dihukum. Tetapi jangan juga saya bilang, orang tidak bersalah, mentang-mentang dia lemah, dia akan jadi kambing hitamkan. Nah seperti inilah yang akan saya perjuangkan mbak. Oke. Sekarang saya ke Pak Susno, boleh ditanggapi Pak Susno mengenai peran dari Ibtu Rudiana, Bapak sebagai mantan kabar iskrim. Apakah sangat fatal begini? Kita tidak mengatakan bahwa ini pernah dilakukan, atau bukan menjadi rahasia umum lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat ini, ini bagaimana Pak? Seorang dari Direkturat Narkoba, tapi mengenangani kasus krimum seperti ini. Bagaimana Pak Susno? Saya tidak berani menjustice ya. Tetapi saya menilai apa yang terangkat ke permukaan lewat media, baik yang disampaikan oleh advokat, yang disampaikan wartawan, maupun langsung oleh para saksi. Jadi, perkara ini, saya beranggapan kalau TKP-nya piktip, kemudian TPO-nya piktip, kemudian jalan ceritanya banyak dipengaruhi oleh saksi-saksi yang diarahkan, berarti itu piktip juga. Kemudian, apakah betul Pak Rudiana yang bukan penyidik kriminal umum, melakukan upaya-upaya paksa yang bukan tugas kewenangan dia? Jadi, ini kan berandai-andai ya, karena saya tidak memeriksa perkara ini, tidak mengaudit, tidak apa-apa. kalau betul itu terjadi, maka jalan cerita yang naik ke persidangan adalah cerita piktip. Nah, jangan heran kalau ada DPO piktip, dan saya khawatir kalau ada tersangka piktip yang akhirnya menjadi terpidana piktip, dan nangkap lagi tersangka piktip lagi. Nah, ini yang berhak menilai siapa? Masing-masing institusi kan punya aparat yang bernilai untuk melakukan pemeriksaan, baik audit maupun eksaminasi yang kita kenal ada ProPAM, ada IRJEN, Inspektorat Jenderal, dan ada juga yang namanya Kompolnas. Demikian juga di Kejaksaan, demikian juga di Penadilan. Tidak apa-apa. Lebih bagus kita mengakui kesalahan, dan untuk perbaikan ke depan, daripada menghukum orang tidak bersalah. Tapi ini berandai-andai ya, saya tidak menjustice bahwa polisi salah, jaksa salah, hakim salah, tapi mari masing-masing atasan sebagaimana dikatakan tadi, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MA, Komisi Judisial, Komisi Kejaksaan, Kompolnas, untuk mengaudit. Jangan nanti berkilah ya, biasanya berkilahnya begini, wah ini sudah inkrah, sudah benar, tidak ada jalan lagi. Ingat, ingat ya, saya katakan hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Bisa saja orang diri hukum karena salahnya, salah pengetrapan contohnya banyak, Sengkon dan Kartas sudah ada. Jadi, tidak apa-apa, kita mengakui untuk mengadakan perbaikan. Oke, sekarang saya ke Bang Farhad Abas, kuasa hukum dari Sakatatal. Mungkin ini sangat berpengaruh ya, ketika TKP fiktif ini menyeruak sementara kalian Anda sudah menjalani hukuman, bahkan sekarang sudah menghidup udara bebas. Tapi ketika ini diungkit lagi nih, bagaimana nih, Bang Farhad? Ya, selamat malam. Saya selamat malam semua yang hadir. Saya melihat atau tidak mau berandai-andai, setelah saya melakukan eksaminasi terhadap putusan ini, awalnya saya melihat kejutan-kejutan, ya pasti nanti ketika kami mengajukan PK, maka akan terkejut apa alasan kami mengajukan PK, novumnya apa, gitu. Yang jelas, untuk saat ini saya melihat pihak kepolisian tidak terlalu banyak bicara, tapi menurut saya wajar-wajar saja polisi tidak banyak bicara. karena perkara ini tidak mungkin akan digelar di pengadilan sampai memiliki kekuatan hukum tetap, kalau tidak ada peran daripada jaksa penuntut umum. Nah, jaksa inilah yang menguji penyidikan itu hingga naik ke tingkat penuntutan, mulai dari dakwaan penuntutan istilahnya P21. Nah, kemudian kalau pun terjadi banyak kesalahan penyidikan, kalau kita dapat hakim yang baik, hakim yang benar, sepintai apapun pantar-pintar apapun mereka mereka ya sahabat perkara ini, pasti hakim itu akan membebaskannya. Nah, di sini kami menemukan bahwa khususnya Sakatatal bahwa dalam pledoi pertamanya pengacaranya salah mengajukan nomor perkara sehingga hakim mengenyampingkan pembelaan pledoi tersebut. Kemudian dihukum 8 tahun penjara, naik bandinglah pengacara daripada Sakatatal yang awal. Di Majelis Pengadilan Tinggi, putusannya adalah tetap menguatkan putusan pengadilan negeri di Kota Cirebon tapi menolak lagi pledoi pembelaan daripada pemohon banding yaitu Sakatatal dengan alasan pengacaranya tidak menyertakan memori banding. Nah, setelah kami teliti di sini adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi ketika Majelis Hakim, ketika pengadilan yang nyata-nyata sudah ada memori bandingnya tapi digelapkan. Siapa yang mencuri memori bandingnya? Siapa yang punya kepentingan untuk mengurangi bobot materi pembelaan yang merupakan senjata bagi pengacara untuk melakukan banding? Nah, di sinilah menurut saya ketika kita perdebat salah penyidikan, salah penangkapan apa jadi tanda-tanya makin kisru juga pikiran saya. Jadi jalan satu-satunya adalah kita uji kembali kelelayan-kelelayan atau kesalah-kesalahan tidak hanya di kepolisian ataupun di kejaksaan tapi di lembaga pengadilan. Nah, oleh karena itu mungkin masyarakat saat ini agak kaget mungkin malam ini tema pembicaraannya tentang posisi mayat atau posisi yang berubah tapi saya lebih tertuju pada tertarik pada posisi pembelaan yang awalnya saya anggap malpraktek yang dilakukan oleh pengacara Titin ternyata yang dilakukan oleh majelis hakim maupun pengadilan tinggi itu yang saya lihat disini ada satu kejahatan yang tidak bisa kita terima sehingga harus kita luluskan kembali baik melalui pelaporan pengadilan atau melalui peninjuan kembali ditahan dulu Bang Farhad nanti saya akan kembali bahas dengan Bang Farhad karena saya harus jeda nanti saat lagi saya tanya kepada Prof. Hibnu bagaimana seberapa berpengaruh untuk kasus 8 tahun lalu hingga kasus sekarang dugaan TKP fiktif mengingat titik flyover tahun ini sebenarnya wilayah perbatasan Pemirsa antara kota Cirebon dan kabupaten Cirebon sesaat lagi terima kasih